Aukashima Volcano di Jepang Pantas dijuluki sebagai surga tersembunyi Aukashima Volcano ini terletak di pulau Aukashima, Jepang Terletak tidak jauh dari Ipukota, Tokyo Untuk sampai ke pulauan eksotik ini Anda harus menyeberang menggunakan kapal feri Meskipun memiliki kawab gunung berapi yang masih aktif Kawasan ini tetap dihudi oleh sekitar 200 penduduk Yang uniknya, masyarakat di sekitar pulau ini Jauh sekali dengan dunia modern Mereka biasanya melakukan aktivitas mendaki Dan yang paling asik adalah Mereka biasanya sauna di uap panas Yang ada di sekitar bagian tengah pulau Crystalline Turquoise Lake, China Negara China merupakan salah satu negara Yang penduduknya paling padat di dunia Namun siapa sangka Negeri tirai bambu ini memiliki surga yang tersembunyi Crystalline Turquoise Lake Atau Danau Pirus Kristal Adalah sebuah danau yang begitu indah Dan keberadaannya masih sangat alami Danau ini memiliki air yang berkilau Seperti kristal Surga tersembunyi ini terletak di Taman Nasional Jushaigo, Provinsi Sichuan Tepatnya berada di antara pegunungan Min Dan dataran tinggi Tibet Di atas permukaan 4.800 meter Di bawah permukaan laut Danau Distrik Inggris Danau Distrik di negara Inggris ini Sangatlah mendamaikan Pegunungan yang menawan, cuaca cerah Dan danau-danau eksotis Menjadi kombinasi sempurna Untuk menghadirkan kedamaian bagi siapapun Yang mengunjunginya Karena keindahannya yang luar biasa UNESCO pun menetapkan kawasan ini Sebagai salah satu warisan dunia pada 2017 lalu Dengan luas kurang lebih 2.300 km Kawasan Nasional danau Distrik ini Punya banyak sudut Dan fasilitas menarik untuk dinikmati Dikabarkan tempat ini menjadi tempat liburan favorit Para seniman dunia Untuk mencari inspirasi karyanya Berikutnya Seljalan Vos, Islandia Untuk para pemburu view sunset Rasanya tempat ini menjadi lokasi yang wajib Baik nih masuk ke bucket list Di Seljalan Vos, Islandia Anda bisa melihat indahnya air terjun Yang berada di pinggir tebing besar yang kokoh Yang dipadukan dengan indahnya Hamparan padang rumput luas berwarna hijau Di balik air terjun setinggi 60 meter ini Terdapat sebuah gua yang kerap dijadikan spot favorit Untuk menikmati indahnya pemandangan Yang paling ditunggu disini adalah ketika musim dingin tiba Karena akan ada kemunculan aurora di langit Yang bikin pemandangan jadi makin cantik Terakhir adalah Raja Ampat dari Indonesia Kepulauan yang berada di ujung barat laut Papua ini Memang sudah dikenal luas sebagai tambang emas Bagi para penggila petualan Sementara bagi para penyelam Raja Ampat dianggap sebagai surga Yang tidak dapat diunggapkan kata-kata Memiliki luas kurang lebih 4,6 juta hektare Kawasan ini menjadi rumah bagi 80% biota laut di seluruh dunia Bukan hanya menyajikan banyaknya spot menyelam yang menakjubkan Raja Ampat juga punya pemandangan daratan yang amat memanjakan mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!